Intro Om Swastiastu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom Namo Buddhaya Saya Kade Ayudiyah Mutyara Dewi Dengan ini 2019 01 008 Saya akan bercerita tentang Calon Narang Konon katanya Tidak boleh mementaskan Calon Narang Di desa Adat Lebian Ya Legian Tempat tinggal saya Calon Narang Tidak boleh ada Desa Adat Legian Tidak boleh Mengadakan Calon Narang Mengapa Mengapa demikian Sebelumnya Udah pada tau dong ya Apa itu Calon Narang Singkat cerita Suri hari itu Suri hari itu Setelah bersembahyang Saat odalan di Pura Agung Desa Adat Legian Saya berbelanja nih Dan kebetulan Dan kebetulan Di sebelah saya Ada Paman saya Beliau Biasa saya panggil Om Oman Wak Wakman Ya begitulah Cakap-cakap Tentang Calon Narang Saat itu Sedang ramanya Pagalanan Calon Narang Sana Sini ada Pementasan Nyeletuklah Saya Om Di Legian Kok gak pernah ada Calon Narang ya Eh Tapi kalau ada Ayah gak mau ikut lari Ah It's Ayah Atau Yaya itu Panggilan akrab saya Kalau di lingkungan keluarga Tapi Orang-orang tua di rumah Sering memanggil saya Dek Atau Kade Ikut lari Ah Serem deh kayaknya Biasanya nonton di TV aja Udah merinding Gak kebayang deh Kalau ikut lari Ye Kade gak tau ceritanya nih Di Legian lo gak boleh ada Calon Narang Masa ya Om Ah Pantes Selama Ayah Ayah gak pernah gitu Calon Narangnya Legian Ceritanya Oh Masih SMP Iya Gitu Katanya Dek Turun-temurun Semua warga desa Legian Percaya Gak boleh ada Calon Narang Di Legian Gimana ceritanya tuh Gini 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 Om ceritain gak dari asal mula Legian dulu ya 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 Om Gak sabar ya Legian itu Desa yang terkenal Angker Legian dulu bukan Legian namanya Legian itu dulu disebut Karang kemanisan Karang kemanisan Itu biasanya didengar dari ucapan sadak pateh saat odalan dipura Yang didengar bukanlah Damu Legian Bukan Yang biasa di ucapkan itu Damu karang kemanisan Damu karang kemanisan Damu karang kemanisan Karang kemanisan itu artinya gini Karang itu artinya desa atau wilayah Kemanisan berasal dari kata manis Ditambah awalan ke Dan akhiran an Manis itu artinya Indah dalam pemandangan Asri dalam pergaulan Makmur dalam kehidupan Tapi Lama kelamaan Karang kemanisan itu berubah lah Jadi Legian Legian itu berasal dari kata Legi Tau deh artinya legi Sama juga Arti kata legi itu manis Tapi Di samping arti kata manis itu Legi juga berarti Panas Serem Nah Dari sanalah Dari pemamparan tersebut Muncullah mitos Dilarang ada calon arang Di desa Adat Legian Dulu orang pernah ada calon arang Gak Pertama kali ada calon arang disini Wih Sekitar Tahun 2000 Pementasan sudah berjalan Ya udah hampir sukses itu deh Tapi Wih di ujungnya Banyak sekali orang kerasukan Sampai anak-anak kecil Di bawah umur Aduh masih SD Masih TK Ya gak wajar lah Wih kerauhan deh Meglempan Milah-milah Aduh Gak udah ngebayangin lagi tuh Besok-besoknya nih Semakin hari Di Legian itu Serasa Kenal Musibah Gering Agung Angka kematian Bertambah Orang sakit sana-sini Wih berkepanjangan tuh deh Dari sanalah Menyimpulkan Bahwa calon arang itu Gak boleh dipentaskan lagi Di legian Wih Serem ya om Terus sampai sekarang Ada calon arang ya Iya deh Semua masyarakat Legang ya Mau gak mau Percaya gak percaya Namanya juga Mitos Sampai sekarang Gak pernah ada yang berani Membuat calon arang Oh gitu ya om Wih Pantos Ya gak Kau masih tau Kalau gak Gak ada yang tau Begitulah Kisah di desa Adat Legang Sampai saat ini Masyarakat Masyarakat Legang Mempercayai Bahwa calon arang Tidak boleh dipentaskan Di desa Adat Legang Sekian yang dapat Saya sampaikan Akhir kata Saya tutup Dengan Om Santi Santi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Bagi kita semua Shalom Namo Buddhaya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.